Depan masih Marques, ini Salter Look, hitungan 2, depan kita Taranda Stoners 4 Marek, kita gas lagi, ambil daleg Break, 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 break Aduh, 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 aduh Halo Tikungers, berjumpa lagi sama kita Tukang Tikung Sebelum kita mulain ya, buat kalian yang mau nikung bareng terus sama kita disini Jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau misalnya kalian punya ide, siapa yang harus kita pake dan dimana, tulis aja di kolom komentar Oke, sekarang kita lanjut ke edisi kali ini Oke, di edisi kali ini kita bakal balap lagi nih ya Kita bakal balap lagi, di edisi kali ini kita masih akan ngelanjutin Grand Prix saja dulu Karena ada yang minta pake finales, kalau gak salah ya Ada yang minta pake finales untuk balap di Di, ya ini dia finalesnya untuk balap di Phillip Island It's interesting, interesting, good choice, good choice It's a Yamaha track ya, itu udah Yamaha track banget lah Dan difficulty-nya kita naikin dulu ke Extreme Cuacanya kita kasih clear aja ya, karena dia gak minta kita untuk balap di basah ya Please, jangan dulu minta kita balap di basah, oke Karena kita gak kuat Dan kita langsung aja ke Ki 1 dulu ya Kita ke Ki 1 dulu, terus baru kita lanjut ke Ki 2 Kalau lolos itu juga Dan gue ingetin lagi, jangan lupa di subscribe channel ini Terus dikasih likes-nya Dan di komen juga, biar kita makin semangat bikin video-video kayak gini buat kalian, oke Nah ini dia nih sirkuitnya nih Beautiful ya, sirkuitnya ya Sirkuitnya pure, beautiful banget emang Sirkuitnya tuh cantik banget nih sirkuitnya Dan karakteristik dari Phillip Islands nih udah lain-lain 4 banget Karena bisa dibenar juga Phillip Islands ya One of the fastest sirkuit on the calendar gitu loh, oke Sekarang kita mulai Ki 1 dulu Ban depan soft, ban belakang soft ya Mudah-mudahan kita bisa lolos ke Ki 2 Lihat tuh Yamaha ya Cakep bener handlingnya Oke, masih autopilot nih last corner Ambil dalem Buka Buka, 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 buka Cakep Manfaatin kerp kayaknya kita harus mulai rajin nih Mulai rajin manfaatin kerp buat dapet ekstraktif Time to beat 1, 2, 6, 6, 9, 3 Uh, tikungan pertama Duhan burner Serem banget nih tikungan Ini tikungan keduanya nih Uh, nice Ngelebar Haduh ст Crank socipen Gapapa la Power Ke lic Keluarin powernya, M1 C'mon Ini stunner corner Uh, du, du, du Duh Heartbreaking dia Stopi stopi Hihihihihihihihihihihi Untung nggak nyublak deh Stopi kayak gitu Aduh 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 Dan ini finalis nih asik banget ya Karakternya karena finalis tuh Terkenal banget men Finalis tuh terkenal banget kenceng dikualifikasi tapi pas balap loyo gak gak itu sebenernan serius itu dia terkenal banget kenceng dikualifikasi kalo pas balap loyo dan anyway sektor 1 kita gak lebih cepet dari best time, sektor 2 kita lebih cepet dari best time just lucky hate, break smooth banget ya kan sektor 3 kita lebih cepet oke, cakep final sektor ini yang agak-agak tricky karena perlu cornering speed yang cukup tinggi air terakhirnya dapet gak nih dapet lah idih 1, 2, 6 berapa itu tadi 1, 2, 6, 2, 3, 7 kita peringkat pertama peringkat kedua ngorbi deli ini gampang banget lah udah lah tinggal lanjut sekarang lanjut ke key 2 sekarang di key 2 kita cari mudah-mudahan kita cari best time ya dan mudah-mudahan kita bisa lolos eh bukan bisa lolos lagi kita bisa start dari pole ya sebelum itu kita kulik dulu deh biar hasianya bentar ya kayaknya tadi kurang cepet gitu final gearnya tuh kurang cepet kurang kurang vut 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 nah kalo kita tuh doyan motor yang cepet-cepet keluarnya motor ya yang keluarnya cepet jangan yang lain jangan jorok pikiran lo time to beat 1, 2, 6, 3, 5, 4 dari Fabio Quartararo oke kita udah di key 2 sekarang this is final corner gas come on maverick come on maverick nih gini men masalahnya ya dia tuh kenceng banget di titi-titi tapi pas balap tuh loyo gitu karena dari 12 ya dari 2 selama karir dia di yama dari 12 pole position yang dia dapet dia coba menang 3 kalo dia start dari pole position apakah itu juga akan terbawa nanti kesini kita liat aja pantengin terus ini udah tikungan kedua uuuu di 4 di 5 little break di 6 yeee di 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 ekstrim bener deh waduh stopi-stopi lebar dikit gak masalah cut lagi ke dalam depan ada rosi ada teammatenya finales sampai dengan akhir musim 2020 habis itu dia pindah ke petronas ya jadi pembalap tim satelit tapi asiknya pembalap tim satelit tuh ya men mereka gak perlu pusing gak perlu ribet testing-testing banyak barang gitu loh gak perlu reset ini, reset itu yaudah terima aja apa yang ada sektor 1 dan sektor 2 kita paling cepet udah kita liat sektor 3 uuuu 0,6 lebih 0,6 detik lebih cepet daripada timenya Fabio Quartararo nih rosi ngapain mang pun ten mang tabe 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 yaaa final sector uuuu turn 12 tikungan terakhir uuuu du 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 karena kita bukan Marco Melandri jadi gak perlu power slide men use the cut for that extra grip little grip come on uuuu 1,2,5,2,9,0 pole position baby stopi dulu stopi dulu pole position pole position maverick finalist pole position udah bukan hal yang aneh ya tapi kalo dia bisa menang dari pole position baru itu aneh karena dari 12 kali dia pole position pake Yamaha dia cuma 3 kali menang kebayang gak sih winter testing world champion tau gak nih orang julukannya jadi ada Mark Marquez yang dipayungin sama mba-mba yang mirip Marsyanda udah gak dipayungin sama mba-mba yang mirip Marquez lagi ya kita band depan kita pake soft belakang tadi gue pilih pake medium agak ke distract dikit sama mba-mba yang mayungin Marquez ya mirip banget sama Marsyanda gitu biasanya yang mayungin dia miripnya sama Marquez juga anyway kita start dulu aja kita start dulu wuuu start paling depan tuh enak ya sepi depannya bakal kita bisa menang wah jangan-jangan kayak finalist yang di thrill-nya juga nih 12 kali pole cuman 3 kali menang ya starting gak begitu bagus gak pasalah sekarang kita di peringkat ke 3 mau masuk tikungan 2 depan ada Dovi dan Marquez ya ayolah ini sirkuitnya inline 4 ini ini sirkuitnya inline 4 ini ambil dalam cornering speednya tinggiin bos wuuu stoner cornering tikungan favorit kita break stopi dikit iya saket banget emang ya finalist ya wuuu wiliwili wiliwili wiii di asfal dong jangan di rumput gimana ini sticknya heheheheh mape mape gengse ini sticknya lagi agak-agak ini emang biasa lah kita nafsu ngejar Marquez gitu loh karena ini yang ditunggu-tunggu orang gitu Marquez nge-fight sama finalist gitu tapi sekarang Marqueznya cedera finalistnya juga ya ya lu tau sendiri lah finalist kayak apa sekarang tuh oke tikungan 9 lucky hate semua hampir break ambil dalam ada yang jatuh gak usah diliat pasti titor abad tuh kan bener heheheheh oh ikerlo kona juga jatuh ya ya udahlah langganan mereka berdua ya depan kita masih Marquez kita masih di peringkat kedua ini tikungan terakhir heheheheh heheheheh cakeeet gila ya V4 powernya kesel ya kalo nginjilin V4 tuh capek men karena kalo lu pake inline 4 nginjilin V4 lu jadi gak bisa pake cornering speednya gitu loh karena itu power power yang paling kuat dari inline 4 adalah ya itu tadi cornering speed depan masih Marquez ini shelter buat hitungan 2 depan kita tarada stoners cornering kita gas lagi gambil dalen heheheheh break 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 heheheheh aduh 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 heheheheh kesenggol kan terlalu semangat Maverick terlalu semangat kayaknya kebawa nih sama yang di reelnya nih ya soalnya Maverick kalo dari pole ya tadi gua bilang gitu jarang banget menang dari 12 kali pole position dia cuma 3 kali menang dan sekarang masih di peringkat 2 dari 3 lap depan kita masih Mark Marquez nih guys boys guys gua mau ngomong guys sama boys jadi satu jadinya gois ini Lucky H indah banget tikungannya keluar dikit break cut di apex ahh gak dapet apexnya gak apa apa buka lagi buka lagi abis ini tikungan semua cuma disitu doang tuh cuma di tikungan 10 yang perlu heart breaking dan akselerasi yang cukup kenceng eh sorry tikungan 4 sama 10 oke oke this is the final lap ini udah mau final lap udah mau final lap kita masih di peringkat 2 best time Marknya 126388 best time kita 126387 0,001 tipis banget men tipis setipis tipisnya gitu tipis kayak dompet di pertengahan bulan ya tipis hahaha oke kita masih coba kejar Markes iiiih gacor juga nih Markesnya tapi tiga spol mah gaspol terus sawat wiiiih napsu 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 break 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 wiiiih wiiih hahaha gairan remeh berantah kan dapet juga apexnya ya kurang ajar ya hahaha finales nih oke ini tikung 6 Siberia ayolah come on ini sirkuita yamaha gitu loh ini sirkuita yamaha yamaha banget lah Philip Islands itu sirkuita inline 4 banget yamaha dan suzuki masa Markes yang menang aduh lucky hate tikungan 9 wuuu ambil dari luar ambil dari luar kita lem dikit reiii iiii iiii iyaa cakep weiii kis eiii yang jatuh adenya coba abang gak yaa aduh gak jatuh lagi dia gak apa-apa lah yang penting peringkat 1 boss kita berikut 1 sekarang final corner kalem aja kalem use the curve weii jauh men wuuu yesss 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 dan finales akhirnya dari 13 pole position bisa menang 4 kali yaa meskipun pole position ke 13 dan kemenangan ke 4 nya dia dari pole position bersama yamaha itu ada di tukang tikung gaming hahaha tapi siapa tau kan ya siapa tau nanti ketularan yaa orang aslinya yaa kan makanya jangan lupa di subscribe di like dan di share videonya biar finalesnya liat juga oke mudah-mudahan lo semua terhibur dengan video kita kali ini dan as usual ya gak thank you for watching and nikmatin aja nih podiumnya jangan lupa jangan lupa di like di subscribe di komen kalo misalnya lo punya challenge buat kita tulis aja di kolom komentar oke kita pamit dulu bye enjoy the podium enjoy the podium finales bos 12 kali pole 3 kemenangan hahaha